Selanjutnya kita beralih ke segmen kesukaan saya nih, Fredy ya. Ragam kuliner. Dan kali ini kita mau ajak pemirsa semua untuk berburu kuliner olahan ikan yang lezat. Ya, lokasinya gak jauh-jauh, Sarah. Ada di Jakarta aja dan di sekitarnya juga ada mangut lele. Nah, sampai ikan cakalang yang dijamin wena. Nah, ini dia segmen ragam kuliner. Wilayah Jakarta dan sekitarnya yang memiliki beragam kuliner olahan ikan dengan beragam ciri khasnya. Mulai dari mangut lele hingga ikan cakalang. Nah, di liputan seragam kuliner kali ini saya akan mengajak Anda nih untuk mencoba kuliner serba ikan tersebut. Hmm, kayaknya kita lebih enak nyobain yang kuah-kuah dulu ya. Jadi saya akan mengajak Anda untuk nyobain mangut lele. Berlokasi di Kemayoran Jakarta Pusat, ada salah satu warung makan yang menjual kuliner mangut lele. Ya, mangut lele merupakan kuliner berbahan dasar ikan lele yang dipadukan dengan kuah kaya rempah berwarna kuning. Proses pembuatannya, ikan lele yang sudah dibersihkan dibumbui terlebih dahulu. Kemudian masuk ke proses pengasapan selama kurang lebih 6 jam hingga kering. Ikan lele yang telah matang kemudian dicampur ke dalam kuah mangut sekitar 15 menit. Nah, lele mangut pun siap disajikan panas-panas. Hmm, aroma rempah-rempahnya langsung tercium ya. Makin mantap, ditambah capai rawit merah besar yang melimpah. Ini memang benar-benar mangut lele ini. Berasa banget segernya. Rempah-rempahnya juga berasa banget karena memang kuahnya ini benar-benar kaya rempah. Warung makan ini didirikan sejak tahun 2020. Menurut sang pemilik, ide awalnya untuk memenuhi rasa kangen warga Jakarta makan kuliner khas Yogyakarta. Saya waktu pertama kali mau buka ini mikir apa sih yang udah apa. Yang orang sini belum ada nyobain gitu loh. Ya coba bikin aja awalnya coba-coba doang sih gitu. Masih ingin menambah kadar protein untuk tubuh? Hmm, yuk kita cari lagi kuliner olahan ikan lainnya. Ya, pilihan kedua saya jatuh keolahan ikan cakalang. Menu khas Manado ini dijual di salah satu warung makan di Sukma Jaya Depok, Jawa Barat. Tersedia menu ikan cakalang asap dan ikan cakalang suwirica-rica. Dan ternyata ikan cakalang yang diolah di sini sejak 4 tahun lalu dikirim langsung loh dari Ambon. Wah, jauh ya. Proses pembuatan olahan ikan cakalang ini melalui proses pengasapan. Ikan cakalang yang sudah dibelah dua dan dibersihkan kemudian diasapi hingga matang. Untuk menu ikan cakalang asap, setelah matang bisa langsung siap disajikan bersama sambal colo-colo dan sambal dabu-dabu khas Manado. Tapi tunggu dulu, untuk ikan suwirica-rica setelah matang masih harus disuwir dulu ya. Baru kemudian dicampur dengan bumbu rica-rica. Pakai sambal bisa dicolo-colo sama yang kuah ada, sama rica-rica bisa. Ya, ini ikannya asli dari Ambon. Coba lihat, ini dia ikan cakalang asap. Dilengkapi dengan sambal colo-colo yang berbahan dasar cabai, kecap, tomat, bawang, kemangi, dan air jeruk nipis. Ada juga nih sambal dabu-dabu dari cabai, tomat, dan juga bawang. Hmm, kok saya jadi gak sabar ya mau ijip-ijip? Kalau yang ikan cakalang suwirica-rica, rasanya terasa gurih dan beraroma sedap karena dicampur dengan banyak daun kemangi. Jadi, saya udah nyobain nih dua jenis ikan cakalang. Yang satu dia diusuwir, dibikin rica-rica, yang satu lagi ikan asap. Nah, yang ikan asap ini dia lebih original, kemudian dia ada dua pilihan sambal yang bikin lebih segar. Ini smoky-nya juga berasa banget. Nah, kalau misalnya rica-rica, ini memang yang paling berasa pedas dan juga kemanginya. Dua-duanya, dua-duanya menurut saya memang cocok nih dimakan pagi barang nasi hangat seperti ini. Pagi yang ingin mengobati rasa rindu kampung halaman, boleh lho ikut menikmati ikan cakalangnya. Paling favorit kalau dibikin ini cakalang garo kecap, asli dari Ternate, Tidore, kampung almarhum suami saya. Jadi, Anda mau coba kuliner olahan ikan yang mana nih? Mangut lele khas Yogyakarta atau ikan cakalang asap khas Manado? Dijamin rasanya gak kaleng-kaleng dan pastinya bikin perut kenyang hati pun senang.